Bukan itu, bukan punya Transjakarta. Ya banyak memang yang diadakan di tahun 2013 dengan niat untuk dioperasikan ke Transjakarta, tapi kalau pengadaannya bermasalah, dan dulu kan PT Transjakarta pun belum lahir itu, pada saat pengadaan itu. Ya tentunya kita tidak ikutan dalam mengoperasikannya. BEMBROV DKI Jakarta Berencana menghapus aset 417 bus Transjakarta yang terbengkalai. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, mengungkapkan penghapusan aset 417 bus itu telah diusulkan sejak tahun 2018. Jadi, 417 bus itu diusulkan dihapuskan. Sebenarnya, di sub sudah mengusulkan sejak tahun 2018, tapi kemudian pada saat itu oleh BPAD belum diproses, karena ternyata aset itu tercatat juga diimbreng, diimbrengkan ke Transjakarta. Kemudian, setelah berproses akan dihapuskan lewat peraturan gubernur. Tentu, mekanismenya adalah BPAD sebelum diterbitkan keputusan oleh gubernur DKI Jakarta harus mendapatkan persetujuan dari Dewan. Itu proses yang kemarin sudah di Dewan, setelah persetujuan Dewan dapat dihapuskan oleh BPAD. Nah, kan perusahaan yang bersangkutan sudah dinyatakan pilot ya. Nah, sebaiknya... Di bawah kurator. Ya, di bawah kurator. Sebaiknya, pihak Veprof DKI Jakarta menghubungi kurator, mengirimkan, itu supaya dikembalikan. Tentunya, semua kontrak itu kan batal. Sehingga apapun yang sudah terjadi harus dikembalikan. Nah, makanya itu harus diajukan lewat kurator, nanti kurator yang mau verifikasi. Syafrin mengatakan, ASEAN 417 bus Transjakarta itu sudah tidak digunakan lagi sejak tahun 2018. Ia menyebut 417 bus itu sudah tidak layak pakai lantaran telah mencapai usia operasional dan jarak tempuh. Jadi keseluruhan, itu sejak tahun 2018 tidak digunakan lagi. Sudah menjadi bareng yang siap untuk dihapuskan. Karena 2018 sudah dilaporkan ke BPAD. Ini akan diusulkan untuk dilakukan penghapusan sebanyak 417 bus Transjakarta yang sudah tidak digunakan. Kenapa? Karena bus-bus tersebut sudah selesai usia pakainya. Ada kilometer tempuhnya 200 km per hari dikalikan sebulan, dikalikan setahun, dikalikan lima tahun. Setelah kilometer tempuhnya, produksinya tercapai, maka bus itu tidak lagi digunakan. Karena dari sisi operasional, umur ekonomis, dan teknisnya ia sudah tidak layak. Dari sisi standar pelayanan minimum, tidak terpenuhi. Pada saat bulan Juni, kami mengecek keberadaan bus, itu baru sekitar 104 bus. Nah, kalau kondisi yang sekarang ini, sekarang sudah mencapai sekitar 300 bus. Syafrin tidak menjelaskan rinci alasan usulan penghapusan 417 aset itu terhambat. Meski sudah diusulkan sejak tahun 2018, ia mengatakan keterlambatan terjadi pada proses BPAD. Padahal saat proses imbreng pembentukan PT Transjakarta 2014, ada 417 yang masuk dalam imbreng. Padahal tidak seharusnya. Oleh sebab itu ada klinik di situ, penyesuaian data, harmonisasi data, yang kemudian dari sana baru diajukan oleh BPAD terakhir ini. Kita harus mengedepankan tata kerama lah gitu ya. Ini wilayah dramaga, tentu di sini ada pemerintahannya. Sekecil apapun harusnya dibicarakan. Jangan sampai berlalut-lalut ini fungsinya untuk sampai kapan. Kalau memang ini mau dijadikan budang, konsumannya sementara. Tapi pertanyaan saya sampai kapan ini selesainya? Apakah ini akan dipindahkan kembali atau mau diapakan? Sebelumnya, dalam rapat komisi C DPA DKI Jakarta, 21 bus hanya menyisakan potongan kursi, pelet, hingga tabung bahan bakar gas. Dalam rapat tersebut, Pemprov DKI Jakarta mengajukan penghabusan aset 417 bus Transjakarta yang sudah tidak terpakai, termasuk 21 unit bus yang tidak berbentuk lagi. Namun, Lukmanul meminta DPA DKI Jakarta tidak langsung menyetujui permohonan Pemprov DKI Jakarta tersebut. Menurutnya, perlu ada penjelasan lebih rinci mengenai kondisi bus tersebut. Keterangan ini mencurigakan, sisa 21 unit cuma tabung dan kursi, diajak semua pihak yang terlibat supaya lebih pasti. Untuk seluruhan bus, keberadannya ada di penyedia. Jadi itu menjadi tanggung jawab penyedia ada di mana kami tidak ikut di dalam terhadap penyimpanan dan seterusnya. Sekretaris Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Ismanto, menyebut, Puluhan bus yang hanya tersisa beberapa bagian itu lantaran tidak ada penjagaan. Masyarakat bisa bebas masuk ke dalam bus di parkir. Akibatnya, banyak opnum yang memreteli seluruh bagian bus dari bodi hingga suku cadang. Kendati demikian, kasus penjurian ini telah ditangani oleh pihak kepolisian dan pelaku sudah. Berupa tanah kosong, tidak ada isinya gitu ya. Dan memang tidak dipampang, ditutup oleh seng gitu ya. Secara apa, mungkin ini hanya sebatas tanah yang tidak digunakan. Jadi seperti ini katanya. Tapi saya kesininya pas saya lihat itu sudah begitu lama. Tidak ada sedikit pun kejelasan. Malah disini terpampang ada nama lawyer yang memang tidak diperbolehkan orang-orang masuk ke ini tempat. Ratusan unit bus yang tidak layak beroperasi itu berbahan bakar solar maupun gas atau BBG. Merk bus tersebut diantaranya Zongtong, Yutong, Hino, Mercedes-Benz, Hyundai, Komodo, Ankei, dan Inobus. Untuk 417 unit yang akan dihapus ini, pengadaan sejak tahun 2003-2013. Secara armada, proses pengadaan ini sudah dioperasikan oleh masing-masing operator di koridor tertentu. Sebelumnya, pada November 2020 lalu, ratusan bus Transjakarta yang terpengkalai di sebuah lahan, tepatnya di Jalan Raya Dramaga, Desa Dramaga, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dihancurkan. Bangke bus Transjakarta tersebut dipotong-potong untuk diolah kembali. Setelah dipotong, bangke bus itu dilebur di tempat peleburan daerah Cakung, Jakarta Timur. Seorang mandor di lokasi bus berada, Faru Rozi mengatakan untuk mengerjakan penghancuran bangke bus Transjakarta itu menyediakan karyawan sebanyak 100 orang lebih. Menurutnya, pengerjaan satu bus membutuhkan waktu satu hari lebih dengan dikerjakan 4-5 orang. Kalau cepat, satu tim bisa satu hari lebih penghancuran ini. Petugas yang menghancurkan ini ada sekitar 4-5 orang. Ia menjelaskan, dalam penghancuran bangke bus Transjakarta tersebut, ia harus menyediakan ratusan tambung gas. Tujuannya untuk membakar badan bus dan memotong menjadi beberapa bagian menggunakan mesin. Ada 100 bus, ada 100 bus, ada 100 bus, sekarang lebih dari 100 bus, sekarang lebih dari 100 bus, sekarang lebih dari 100 bus, ya 300 bus. Oh, di CB sendiri? Ada yang di direct, ada yang di bawahnya. Itu dari mana atau di mana? Nah, ada yang dari, oh ya kan dari Jakarta? Ada di Jakarta? Ada di Cipilong. Ini perawatan aja? Iya, disimpan aja. Lagi rame di media sosial, foto-foto puluhan bus Transjakarta mangkrak sejak era Anies Baswedan. Padahal banyak sekali keluhan dari penumpang-penumpang Transjakarta yang berdesak-desakan karena armada busnya sangat sedikit. Terima kasih. Tidak. 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 Tidak.